Staf khusus Presiden Angki Yudistia meluncurkan aplikasi belajar daring produktif plus khusus untuk penyandang disabilitas agar mereka mampu meningkatkan daya saing di dunia kerja. Acara peluncuran di Jakarta pada Jumat 1 Maret dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Wakil Menteri Par Ekraf Angela Tanusidibyo yang mengapresiasi lahirnya aplikasi tersebut. Sandiaga tak memungkiri bahwa penyandang disabilitas masih sulit mendapatkan pekerjaan. Padahal berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2016, pemerintah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah pegawai, sedangkan perusahaan swasta 1%. Ia pun meyakini aplikasi produktif plus merupakan inovasi yang baik untuk menjawab tantangan tersebut. Saya sendiri masih struggling untuk meet this requirement, tapi menurut saya dengan digitalisasi, dengan inovasi, dengan era 5.0 ini, teman-teman penyandang disabilitas ini bisa mengakses lapangan beja yang berkualitas. Sementara itu, Inisiator Produktif Plus, Angki Yudistia mengatakan, pembuatan aplikasi tersebut didorong minimnya sarana dan prasarana pendidikan, terutama bagi penyandang disabilitas. Belum lagi, kebanyakan program-program yang bagus itu namanya area Pulau Jawa saja, tapi begitu di luar Pulau Jawa, ini sangat terbatas. Nah, maka, di saat kekawai teknologi ini semakin canggih, produktif plus ini hadir untuk menjawab menjadi bagian solusi. Supaya apa? Supaya menurut penyandang disabilitas itu bisa belajar dari mana saja, bisa belajar kapan saja. Uji coba aplikasi Produktif Plus telah diakses sekitar 1.200 pengguna. Aplikasi tersebut akan segera tersedia di Play Store dan App Store. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, kantor berita antara mewartakan.